Soekarno masih hidup hingga kini Banyak rumor mengatakan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno masih hidup Orang pintar pun ada yang menyebutkan Pada saat Soekarno akan dikubur Orang pintar melihat di dalam kuburannya adalah batang pisang Bukan jasad Soekarno Mengenai penampakan sosok insinyur Soekarno Bukan hanya terjadi di Rengas Dengklok saja Di berbagai tempat lain di Indonesia Dari Jawa, Sumatera, Flores hingga Kalimantan Tidak sedikit juga orang yang mengatakan Bahwa sesungguhnya Bung Karno masih hidup Soekarno atau biasa disapa Bung Karno Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia Yang paling banyak diperbincangkan Mulai dari cara memimpinnya Sampai dengan kehidupan pribadinya Banyak isu yang beredar sampai detik ini Jika Presiden pertama Indonesia tersebut Diisukan masih hidup Bahkan ada juga orang yang mengungkapkan Pernah tahu di mana keberadanya saat ini Kabar yang satu ini diperkuat dengan Beredarnya video dari Mbak Mijan Yang mengatakan kalau Bung Karno masih hidup Selama ini kita mengetahui Bahwa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut Telah meninggal dunia dan dimakamkan di Belitar Jawa Timur Namun kabar tersebut seakan langsung dipatahkan Oleh mereka-mereka yang berbicara Bahwa Soekarno saat ini masih hidup Seperti dipaparkan dalam akun TikTok Ad Mbak Mijan Oficial Ia menjawab netizen yang menanyakan Apakah Bung Karno masih hidup Mbak Mijan dengan gaya khasnya Menjawab pertanyaan dari warganet Yang penasaran dengan kepastian Kabar hidupnya Soekarno Mbah apa benar ini jinyur Soekarno Masih hidup Tanya warganet Dan langsung dijawab Mijan spontan Masih Gertak ia dengan mata melotot Sebelum itu Juga ramai beredar penggalan video Dari seorang pria yang tidak disebutkan namanya Sedang diwawancarai tentang Soekarno Ia pun menjawab Bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu Masih hidup Dan mengetahui dimana keberadaannya Bahkan Ia bersedia mengantarkan Jika ada yang ingin bertemu dengan beliau Akan tetapi Ia pun mengatakan Bahwa tempatnya sangat dirahasiakan Dan tidak ada wartawan Atau masyarakat Yang boleh mengetahuinya Nanti jumpai saya Saya antar ke keluarga dia Tapi dilarang membongkarnya Karena itu rahasia negara Dan rahasia Allah Kata pria itu Sebuah pernyataan mengejutkan Juga datang dari seorang tungang beca Di desa Seimata-Mata Kecamatan Simbang Ilir Kalimantan Barat Dalam sebuah video yang beredar Ia menyebutkan Jika Presiden Republik Indonesia pertama itu Masih hidup Pria bernama Mualif itu Mengaku bahwa dirinya Sempat bertemu dengan Soekarno Di dalam kediamannya Ia pun mengatakan Jika dirinya Sempat berbincang bersama Dengan Bapak Proklamator itu Tentang aktivitas Keseharian masing-masing Dalam video yang beredar Mualif menyebut Jika dirinya Pernah bertemu Dan berbincang langsung Dengan Soekarno Melalui pernyataannya Ia menceritakan Jika Soekarno Tiba-tiba Datang ke rumahnya Yang dikatakan Tengah melakukan perjalanan Malam itu Aku pun tidak menyangka Beliau datang Cuma untuk silaturahmi Kata Mualif Mualif juga menyebut Jika dirinya Sempat berbincang Mengenai aktivitas masing-masing Belum ada perbincangan Yang menjurus ke negara Atau ke bangsa ini Apalagi Urusan agama Jadi cuma ngobrol biasa Tentang aktivitas masing-masing Tambahnya Selain itu Sebuah video terkait Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno Juga beredar di media sosial Video itu dibagikan Oleh seorang pengguna akun Facebook Video tersebut menunjukkan Sejumlah pengakuan Yang mengatakan Bahwa Soekarno masih hidup Disebutkan dalam video tersebut Saat ini Soekarno Sudah menginjak usia 122 tahun Kemudian seorang dalam video itu Mengatakan Bahwa Soekarno masih hidup Dan tinggal di wilayah Bambu Seribu Yaitu di Lampung Akan tetapi Unggahan salah satu akun Di Instagram Juga membuat heboh Masyarakat Karena mengungkapkan Kesaksian orang-orang Yang mengaku Bertemu dengan Soekarno Kesaksian juga datang Dari seorang pria Dalam video unggahan Di Instagram Pria tersebut Bahkan dengan tegas Mengaku tahu Keberadaan Soekarno Saat ini Sebenarnya Soekarno itu Masih hidup Tapi dirahasiakan Kalau saya itu Sebenarnya tahu dia Dimana tempatnya Kalau memang orang itu Ingin menguak Ingin mengerti apapun Ingin tahu tentang Soekarno Boleh nanti Jumpai saya Saya antar ke keluarga dia Ujar pria tersebut Misteri keberadaan Soekarno Bahkan semakin Membuat publik penasaran Setelah pria tersebut Menyebutkan Salah satu Lera Ada di Lampung Jika memang Soekarno Masih hidup Dan jika kita melihat Tahun kelahirannya Yaitu pada tahun 1901 Maka sekarang Soekarno Sudah menginjak usia Ke 122 tahun Apakah mungkin Ada manusia yang bisa Berusia sampai segitu Data dari halaman Wikipedia Menyebutkan Ada yang bisa berumur 116 tahun Bahkan sampai 150 tahun Sementara yang tidak Tercantum di Wikipedia Sangat banyak Karena beragam Kontroversinya Salah satunya adalah Baharjo Warga Dusun Sukumulyo Jawa Timur Sesuai data kelurahan Baharjo lahir Tahun 1825 Ini berarti Beliau berumur Lebih dari 198 tahun Jadi Memang tidak aneh Kalau ada manusia Yang bisa berusia Sangat lama Bahkan Sampai ratusan tahun Selanjutnya Kita bahas Kemungkinan lain Bagaimana Masih hidupnya Soekarno Dengan kemungkinan Bahwa beliau Telah moksa Soekarno sesungguhnya Adalah Anak Raja Surakarta Maka Tidak akan heran Dan tidak akan kaget Jika Soekarno pun Juga bisa moksa Banyak yang mengatakan Kalau Raja-Raja Di Tanah Jawa itu Tidak mati Melainkan Hanya moksa Mereka saling bertemu Di alam dimensi lain Dan merencanakan Sesuatu Yang luar biasa Moksa bukanlah mati Namun Berpindah tempat Hanya dengan izin Allah Dan juga restu Dari Soekarno Seseorang bisa bertemu Dengan sang presiden Pertama ini Berbeda pendapat Dari kalangan Metafisika Orang-orang yang tidak Percaya hal begitu Akan menganggap Kalau moksa Hanyalah halusinasi Atau lebih tepatnya Harapan di masa depan Melihat negara ini terpuruk Masyarakat terlalu frustasi Dan mengharapkan Ada sosok memimpin Seperti Soekarno Atau Kalau lah mungkin Soekarno bisa Dihidupkan lagi Maka yang harus Dilakukan bangsa ini Bukan mengharapkan Beliau dihidupkan kembali Melainkan Melanjutkan perjuangannya Dan semangat juang Yang dimiliki Oleh Bung Karno Seperti pernyataan beliau Beri aku Seribu orang tua Nisaya Akan ku cabut Semeru dari akarnya Berikan aku Sepuluh pemuda Nisaya Akan guguncangkan Dunia Terima kasih telah menonton